Terima kasih telah menonton 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 Sampai dengan batas waktunya disentukan, minimal, sampai dengan di launchingnya kereta cepat ini, 3 bulan ke depan, sampai dengan sarana-prasarana pengamanannya 100% berfungsi. Karena saat ini kan seperti tembok pengaman ini masih dibangun, namun potensi terjadinya kriminalitas penculan itu ada. Jadi sampai dengan tembok pengaman dibangun, sampai dengan CCTV terpasang, sampai dengan kawat duri semuanya bisa berfungsi dengan baik, nah ini mungkin kami akan melakukan pengurangan personil pengamanan, namun sampai di dalam situ belum terhasil, personil pengamanan kami menangkap, sehingga pengabun ini bisa berfungsi seperti jadwal yang telah ditetapkan. Kemanaan, tadi ada sosialisasi juga ke masyarakat? Iya, sambil kami mengecek personil pengamanan, kami juga melakukan sosialisasi, walaupun babintam tipmas kami juga terus melakukan sosialisasi, menempelkan himbawan-himbawan edukasi kepada warga masyarakat, tentang tidak boleh melakukan pencurian, kemudian jangan manjat tiang-tiang listrik, jangan berdekatan dengan sarna-prasarna yang menghantar listrik, kemudian jangan juga menyeberang rel kereta tanpa melihat situasi terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Jangan main di bawah kereta melaju, nanti bisa berakibat fatal kepada masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Kali ini kami berikan himbawan kealitan, dan juga kami berikan lembaran edukasi, berupa player, berupa meme, berupa manduk, yang itu bisa menjadi acuan atau pedoman bagi warga masyarakat. Kemudian, izin. Kami melihat ada 26 titik yang ada di Kabupaten Bandung, namun demikian itu masih fleksibel, apakah perlu ditambahkan apa dikurangi, melihat hasil koordinasi kami dengan pihak KCIC. Sementara ini 26 titik itu adalah yang pertama di stasiun di tegal luar ini, yang kedua di depo, yang ketiga di gudang, yang keempat, ada di jembatan Cimencerang, di mana di situ adalah tangga darurat, tangga darurat rawan bagi masyarakat untuk bisa naik sendiri ke tangga darurat tersebut, sampai dengan ke rel, sehingga itu perlu penjagaan. Dan juga, kita akan berada di mana interaksinya terang warga masyarakat dengan bantalan-bantalan ini sehingga ada pantasan tempur ataupun kawat duri, sehingga sangat riskan bagi warga masyarakat untuk bisa berlalu-lalang. Dengan adanya penjagaan, semoga ini bisa menjadi warning pada warga masyarakat agar tidak mudah melintas atau bermain-main di bantalan kereta yang tidak akan terlintas. Ketribun harus dimanapun Anda berada, seperti yang telah diperlaskan oleh Ajaan. Bagaimana polres Tampaklu, bahwasannya kereta api cepat akan nanti dicobakan ataupun akan dilakukan. Uji coba kereta infeksi pada tanggal 18 dan masyarakat yang berada di sekitar rel ataupun sekitar jalur di Himau untuk tidak mendekati karena terdapat harus listrik dan dengan belum adanya penghalang benteng ataupun kawan-kawan lima penjagaan kepolisian dan juga diturunkan untuk melakukan penjagaan supaya tidak dilintasi ataupun diakses oleh masyarakat secara langsung karena khawatir ataupun karena dikhawatirkan akan berdampak ataupun terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga jajaran Kepala Besta Bandung beserta Kepala Bajabat melakukan pengamanan atas tindak pidana. Itu mencegah tindak pidana yang terjadi karena dengan mengambil hal yang diangkat kecil bisa berdampak ataupun mengakibatkan hal yang fatal baik itu pada kereta yang berjalan ataupun pada lintasan yang digunakan untuk kereta api berjalan seperti halnya baut ataupun kabel dan lain sebagainya. Cukup sekian tribuners dimanapun Anda berada dan kini kondisi di stasi setelah luar para pengerja masih terlihat bekerja memperbaiki rel dan kelistrikannya dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum Wr. Wb. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!